Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kenalkan nama saya adalah medical shock dan kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang penyakit cerebrovascular ya blupa stroke ya jadi disini tuh saya akan membahas stroke ischemic dulu ya kemudian nanti saya akan membahas stroke perdarahan dan sekalian membahas tentang sedikit tentang perdarahan subragnotia atau subragnotia hemorrhage jadi kita akan membahas stroke ischemic dulu ya di video kali ini nah, teman-teman kita harus tahu dulu ya ini definisi stroke ya pada penyakit cerebrovascular jadi itu kalau stroke itu adalah gangguan fungsi otak mendadak yang menyerang pemburu darah otak ya disewaikan dia kan di otak jadi dia namanya stroke yang disertai gangguan yang mempengaruhi suplai darah ke otak ya jadi dia terdapat gangguan ya di pemburu darah otaknya yang berlangsung selama lebih dari 24 jam ya ini nih, ini kalau dari onsetnya tuh dia lebih dari 24 jam ya soalnya kalau misalkan kurang dari 24 jam dan dia membaik itu namanya TIA ya kalau kurang dari 24 jam dan dia membaik itu dia TIA atau transient ischemic attack gitu jadi, ya harus lihat dari onsetnya juga kemudian dari klasifikasi stroke-nya ini dari klasifikasi stroke itu ya, jadi ada berdasarkan jenisnya itu ada stroke ischemic dan stroke perdarahan ya nah, stroke ischemic itu ada dua ya gampangnya ada stroke yang emboli dan tipe trombotik nah, kalau emboli itu apa? emboli itu biasanya dari plak atherosclerosis ya tapi dari jantung gitu ya dari jantung atau dari pemburu darah gitu misalkan dia terdapat naked jantung seperti atrial fibrilasi atau infak myocard jadi dia membentuk trombus gitu ya kalau atrial fibrilasi kan karena dia polisasi atrium ya yang berlebihan kayak geter-geter gitu atriumnya sehingga menyebabkan bekuan darah ya kemudian bekuan darahnya itu lepas ke pemburu darah otak ya ke arteri vertebralis dan kemudian dia, ya itu menyumbat ke pemburu darah otak yang lebih kecil lagi sehingga terjadi stroke emboli nah, kalau stroke trombotik itu murni karena ini ya murni karena atherosclerosis yang ada di otak ya itu biasanya dia disebabkan oleh DM ya DM juga hipertensi juga karena dikali kematian merokok dan obesitas dan lain-lain ya atau diselipidemia kemudian untuk stroke perdarahan ya atau hemologik itu ada dua nih ya bedain itu ada perdarahan intraserebral atau ya bisa sih disebabkan oleh hipertensinya yang ada tinggi banget kan sehingga ruptur pemburu darahnya kemudian karena perdarahan subarachnid ya jadi dia perdarahnya di sekitar lapisan yang di ruang subarachnid gitu kemudian ya itu juga karena aneurisma juga kan hipertensi nggak terjadi aneurisma ya pada perdarahan subarachnid kayaknya itu menggelembung gitu sehingga terjadi ruptur pemburu darahnya kemudian juga bisa karena ada shock ya shock juga bisa menyebabkan terjebakannya seru karena aliran profusi atau oksigen ke otaknya itu jadi menurun kemudian untuk faktor risikonya nah untuk faktor risikonya itu ada banyak sih jadi ya yang utama sih ya ada hipertensi, DM ya jadi faktor yang bisa diubah itu yang ini ya ada hipertensi, DM, kemudian merokok, obesitas, dislipidemia nah ada faktor yang nggak bisa diubah ya kalau faktor yang nggak bisa diubah itu ya ini ya usia genetik jenis kelamin kalau alkohol itu faktor yang bisa diubah jadi bedain ada yang bisa diubah sama nggak kemudian untuk ini ya kita belajar tentang stroke ischemic dulu ini kita kan udah bisa lihat ya kalau stroke ischemic itu biasanya terjadi penyumbatan ya jadi biasanya itu terjadi penyumbatan ya bisa berupa terosporosis atau emboli ya atau terosporosis itu mulai dari pembulu otaknya atau trombus lah namanya nah itu SNH ya atau stroke bisa juga dibilang stroke non hemorrhagic stroke ischemic ya biasanya pada prevalensi itu dia paling banyak ya stroke yang paling banyak yang terjadi itu sekitaran 80-85% yang disebabkan karena adanya terpisahnya oleh pemboli darah otak karena pakt atherosclerotic bisa kena trombus atau emboli dari jantung ya atau sehingga menghambat aliran darah ke otak nah untuk bentuk klinisnya nah untuk bentuk bentuk klinisnya ini ada bermacam-macam ya jadi ada yang tadi kan saya sempat menyinggung TIA ya jadi dia gangguan pada neurofaskular yang timbulnya mendadak juga tetapi dia membaik kurang dari 24 jam kemudian ada DNIS ya defisi neurologis skim sekintas jadi dia bentuk kejalan neurologik yang timbul akibat gangguan peradaran di otak dia membaik sih tapi dia lebih dari 24 jam dan terjadi perbaikannya itu dia kurang dari satu minggu ya otetnya kemudian juga ada stroke progressive ya stroke progressive itu ada stroke yang kejalan neurologisnya itu makin lama makin buruk jadi dia makin lama makin nambah warna kemudian sudah stroke complete stroke complete stroke infart jadi dia misalkan sudah lebih dari 4,5 jam jadi udah mati keringannya jadi menyebabkan stroke infart karena cardoemboli atau arteri-arteri emboli nah untuk gejala gejalanya ini pake diagnosticsnya itu gampang ya kalau stroke ischemic itu pokoknya itu pake ini ya nih fas fascial drooping arm weakness speech difficulties dan time jadi dia fascial drooping ini berarti dia wajahnya terpulai gitu kan wajahnya kayak wajahnya terpulai kayak gak bisa bicara atau apa ya samsung juga arm weakness kemudian kalau arm weakness ini ya lumpuh ya lumpuh tangan dan kakinya sebagian arm weakness buat extremitasnya kemudian speech speech faculty seperti dia gak bisa bicara ya apa sih ya kemudian time ya kalau time itu sih buat manajemen sih jadi kalau misalkan kita edukasi pasiennya kalau misalkan terjadi stroke lagi harus dilakukan secara cepat ya soalnya kalau stroke itu mainannya waktu gitu gila harus ditangani dengan cepat kemudian untuk diagnosis ya diagnosis itu pake algoritma stroke ada ciri reds sama stroke kajamada ya kalau ini stroke kajamada yang ciri reds nanti di stroke hemorajic ya pada diagnosis stroke kajamada itu gampangnya itu ya kita udah tau dulu nih ya kita udah tau kan pake yang fas ini kan fasial drooping arm weakness speech difficulties dan time nah kita lihat nih dia tuh ada penurunan kesadaran jadi kepala atau refleks atau dia ada refleks babing ski nah gampangnya kalau misalkan dia ada penurunan kesadaran atau dia ada nyeri kepala ya berarti dia masuknya ke stroke hemorajic nah kalau misalkan dia gak ada penurunan kesadaran sama dia gak ada nyeri kepala seksual bintiknya itu stroke ischemic ya kita aslebihnya bisa dilihat disini ya tapi intinya itu kalau sebuah jam ada nah kemudian tadi semuanya berdasarkan serial stroke score ya kita juga harus lihat ya pemisah betonjang ya bluka EKG, elektroradiografi kita lihat apakah terdapat arterial fibrilasi misalkan atau terjadi infak myokard ya habis itu pada etilologi dari emboli kita lihat CT scan nya apakah terdapat hipodens ya jadi di udara nya ya kita lihat apakah terdapat hiperglycemia kita lihat ketonnya juga apakah dia terdapat ketosis kurangnya memperhatikan untuk posisi ginjal, elektrolit, cleft darah rutin ya biasa ya hemoglobin, hematocrit, eritrosit ya sama leucosid kemudian kita lihat juga fotothorax apakah terdapat pembesaran jantung atau tidak ya gitu kemudian untuk jenis stroke nya ini kan jenis stroke ini intinya tuh dia karena trombosis, emboli dan atherosclerotic ya kalau trombosis itu sebabkan oleh plak atherosclerosis ya di dinding pembuluh darah arteri yang mengalami diskungsi ya biasanya pada pasien hipertensi dan pasien DM gitu kan ya setelah itu kemudian terbentuk plak atherom di dinding bagian dalam arteri kemudian dia menebal ya gitu-gitu kemudian dia terjadi iskemia ya darah berkurang dia dinding arterinya rapuh dan gampang struktur ya sehingga terjadi berdarahan vokal yang membentuk trombus ya dan dipecah dan mengalir ke pembuluh darah lain dan menyumbat ke airan darah otak yang lain ya kemudian untuk emboli itu dia disebabkan karena bukuan dari jantung ya jadi kan dia membentuk bukuan darah dulu tuh di jantung nanti dari jantung tuh copot ya bukuan darahnya ke ke arteri otak yang lebih kecil lagi kan ke tebangan yang lebih kecil lagi ya itu karena terjadi arterang fibrilasi atau impak meokat sama karena hipertensi juga sehingga kalau misalkan dia bukuan gumpalannya itu udah terjadi iskemia sehingga airan oksigennya turun sehingga dia terjadi iskemia gitu mati jaringan otaknya kalau misalkan udah terlalu lama kalau atherosporotik juga sama ya dia kena pembuluh darah otaknya terus sendiri itu kena plak atherom jadi dia murni dari otaknya sendiri ya kalau atherosporotik ya sehingga itu bisa karena hipertensi, DHM, dan segala macam sehingga karena ada plak atherom ya yang isinya lemak, sel imun, aslo juga terdapat platelet ya atau troposid, dan antikagulan, dan lain-lain sehingga menyebabkan terjadi iskemia kemudian disini juga ada daerah jaringan kotak atau struknya itu yang kita setuju dulu ya jadi itu kalau dari gampang itu dari ini disini dulu ya dari infarkor, jadi infarkor itu itu daerah jaringan otaknya tuh yang udah mengalami penyumbatannya tuh udah parah banget ya udah sampe udah mati gitu jaringannya lalu juga ada jaringan penumbra ischemic jadi tuh dia jaringan yang masih bisa diselamatkan gitu ya misalnya dia golden time golden periodnya tuh dia kurang lebih 4,5 jam ya tapi kalau misalkan kita daerah penumbra yang gak bisa diatasin itu bisa menjadi infarkor sama nih kayak oligemia ya tapi dia masih mending lah daripada penumbra ischemic penumbra ischemic itu masih bisa diselamatkan dengan reperfusi kemudian untuk terlaksananya ya terlaksananya kita ada tiga sih prinsipnya gampangnya ya ada namanya tuh RPK ERFK berarti reperfusi fisioterapi dan kontrol faktor resiko kita reperfusi dulu ya kita benarin dulu pembel darahnya dengan memberikan rtpa ya nanti kemudian setelah kita lakukan tata laksana akut kita lakukan fisioterapi ya kita lakukan rehabilitasi pada pasien untuk mengendalikan ininya ya kontrol gerakannya juga kemudian juga latihan juga kan untuk mengendalikan buat mengembalikan fungsinya ya kemudian juga kontrol faktor resiko ya misalkan dia ada penyebab yaitunya kita atasi penyebabnya apakah diterapet DM, hipertensi, obesitas isli PDM pokoknya yang tadi yang bisa dimodifikasi sehingga kita benarkan biar tidak terjadi stroke lagi ya buat pendekaan stroke kemudian untuk terapi umumnya kita biasanya ABCDE ya kalau misalkan pas itu kita berikan oksigennya 3-4 ml per menit ya 4-4 liter per menit kita lakukan infus airan fisiologis kemudian kita lakukan elevasi kepala ya 30 derajat untuk agar airan darah kotaknya itu lancar ya jadi serba blood flownya bagus juga dan itunya nggak kenapa-napa pasiennya kemudian sesegara mungkin dia itu ya kalau misalkan dia kurang dari 4,5 jam ya pokoknya dia batasin itu kurang dari 4,5 jam kita masih bisa kasih RTPA ya atau trombolitik gitu ya seperti kisu plasminogen aktivator atau aldopaste bisa cuman kalau sudah lebih dari 4,5 jam jangan pakai ini ya soalnya sudah invert gitu ya pasiennya sudah terjadi invert atau sudah terdapat pijalah permanen sudah terlambat lah pasiennya ya nah kalau misalkan sudah terlambat misalkan sudah lebih dari 4,5 jam kita kasih saja nih ya terapetik window atau tetang sana jendela gitu jendela gitu nah itu kita kasih 12-24 jam pertama ya setelah on set nah kalau misalkan yang disebabkan oleh trombus atau horterus krasus kita kasih aspirin sama copy droga bisa ya bisa dual bisa satu-satu gitu tapi kita kasih aspirin ya 325 mg per hari dan copy droga 75 mg per hari kita kasih kalau misalkan dia disebabkan oleh atrafibrillasi infakriocort atau penyakit jantung misalkan dia terdapat gakal jantung gitu kan kita bisa kasih warfarin ya kalau nggak nanti kalau bulan itu ya 2-3 gram per hari kemudian untuk sintomatiknya jangan dikasih hipertensi yang intravena ya soalnya takut nanti dia perfusi perfusi jaringan otaknya itu menurun jadi kita kasih hipertensinya bukan dalam keadaan primer ya atau dalam keadaan darurat tapi kita kasih hipertensinya itu pada dalam keadaan sekulir gitu misalkan pasiennya sudah membaik itu kita kasih anti-hipertensi ya misalkan dia ada priori hipertensi kita kasih ccb ya kerja masyum channel blog seperti nikardipin atau ARB ya kandesartan atau yang lain atau bisa esinibitor lah ya kemudian untuk neuroprotektor kita juga harus kasih neuroprotektor ya seperti citicoline ya atau pirasetam yang dimana citicoline itu dia untuk menjaga atau merawat neuron agar tidak terjadi kerusakan yang lebih luas jadi tidak parah peramat lah itunya sel sarafnya udah gitu biar menjaga sel sarafnya dan juga kita bisa kasih vitamin B6 atau piredoxin untuk menjaga pemeliharaan sel saraf sama untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan sel saraf atau samir neuron ya jadi seperti itu ya sekian terima kasih